Intro Demokrat bilang ucapan SBY soal indikasi pemilu 2024 tidak jujur dan adil dipicu pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono soal pemilu 2024 berpotensi tak jujur dan adil tidak turun dari ruang hampa menurutnya ada indikasi atau tanda-tanda yang cukup kuat adanya upaya politik menjegal koalisi di luar yang dikendaki penguasa Kamhar menambahkan pernyataan tersebut merupakan secuil dari pidato panjang SBY yang kurang lebih memiliki pesan bijak kepada penguasa Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Cristianto mengatakan idealnya Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon Awalnya Hasto Cristianto menyebut dalam situasi seperti ini diperlukan Pilpres yang demokratis, cepat, dan kredibel Hasto mengatakan hal tersebut bisa saja terwujud apabila ada kerjasama antar partai politik sehingga mengarah pada dua pasangan calon presiden dalam Pilpres 2024 Namun, ia menegaskan PDIP juga siap bertanding entah dua maupun tiga pasangan calon dalam Pilpres 2024 Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bakal turun gunung pada pemilu 2024 karena melihat ada tanda-tanda pemilu bakal digelar tidak jujur dan adil Hal itu disampaikan SBY dalam rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center SBY mengatakan dirinya terpaksa turun gunung menghadapi pemilu 2024 karena ada tanda-tanda pemilu tidak jujur Menurut SBY, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden SBY menuturkan dirinya mendapat informasi Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapres SBY menyebut mereka yang berencana melakukan upaya demikian dianggap memiliki pikiran batil sebab kata dia pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih Selama 10 tahun berkuasa, kata SBY, Partai Demokrat tak pernah melakukan kebatilan Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya